Rusia menyebut dukungan militer dari Barat kepada Ukraina terbukti tak mempan melawan mereka. Sebab hingga setahun berlangsungnya perang, militer Ukraina masih belum bisa mengalahkan Rusia. Hal tersebut diungkapkan Duta Besar Rusia untuk Amerika, Anatoly Antonov. Menurutnya, pengiriman senjata ke Ukraina hanya akan memperpanjang konflik. Hal ini terbukti dari fakta yang tersebar bahwa perang sudah memasuki tahun ke-2. Sebaliknya, Rusia terus membuat kemajuan yang kuat dalam menyelesaikan tugas militernya. Antonov mengklaim bahwa negaranya mendapat dukungan dari banyak negara. Sebagai informasi, konflik Rusia dan Ukraina genap berusaha setahun pada Jumat, 24 Februari 2023. Kedatidemikian, belum ada tanda-tanda kedua negara akan berdamai. Ukraina adalah strategi baru untuk merebut wilayah-wilayah yang dikuasai Rusia. Satu diantaranya adalah Crimea, semenanjung yang direbut paksa pada tahun 2014 silam. Presiden Ukraina, Vladimir Zelensky, mengklaim telah menyiapkan pasukan khusus guna merebut Crimea.